Dengan Hebing disini itu freshnya kayaknya, benar-benar fresh Ya hobu, selamat malam ketemu lagi bersama saya Dengan Teogulo Vesran, siapa lagi kau bukan paling ganteng dan yang paling kece Oke, untuk kali ini saya berada di area Kota Serang, khususnya lebih tepat ya Di area Makang Palawan, disini saya lihat banyak jajanan pinggir jalan yang ada disini Dan saya mau mencoba mencari yang agak unik Mulai dari namanya, terus dari rasanya, dan saya coba cari yang agak seafood ya Karena kemarin-kemarin kita coba yang mie, nasi, semuanya Dan saya menemukan satu tempat yang namanya itu agak unik Yaitu Seafood Hebring Seafood yang saya lihat, yang saya temukan saat ini itu namanya unik banget Namanya Seafood Hebring Gerobak by Dapur Hebring Nah, untuk menu-menunya sendiri, disini ada kepiting, ada kerang darah, kerang tahu, dan kerang ijo, dan udang Oke, daripada penasaran, mendingan kita langsung tanya aja ke orangnya Halo, selamat malam, saya dengan Firman, dengan siapa? Halo, Mbak Vina Mbak Vina, disini saya mau... Eh, disini panggilnya Mbak atau Teteh ya? Oh, Teteh, Teteh aja ya karena kita serang Oke, saya penasaran, ini kan Seafood, tapi namanya Hebring Hebring itu apa ya? Hebring itu apa ya? Hebring itu kalau bahasa orang Sunda apa ya? Apa ya? Bukannya Hebring itu kalau bahasa gaul itu Hebo ya? Oh, Hebo, oke Bahasa Sunda sih Oh, bahasa Sunda, oke Apa yang bikin unik dengan Seafood-Seafood yang lainnya? Kita sih karena kita ambil buat kelas menengah ke bawah ya Oke, Teteh, Vina, menu disini yang favorit apa? Favorit kita punya mix combo Oh, mix combo Iya, mix combo itu Boleh kameramen, boleh di-shoot? Mix combo itu apa aja? Mix combo itu ada isinya ada kerang darah Kerang darah? Sama kepiting Kepiting Sebetulnya kita ada kerang batik, cuman kebetulan hari ini kerang batiknya lagi kosong Oh, kerang batiknya lagi kosong Oke, yang lainnya apa lagi? Kita punya paket kerang hijau Oke, ini dari laut semua ya? Iya Oh, laut semua ya Oh, kerang hijau Kerang hijau Oke, aku mau nanya dong Ini biasanya kan kerang kalau fresh itu kan masih tertutup ya? Ini kok bisa, udah terbuka? Karena ini kita sebetulnya udah rebus dulu Rebus dulu di rumah Oh, jadi Oh, boleh saya lihat? Boleh Oke, jadi teman-teman kerang disini ternyata itu udah direbus duluan Sehingga kalau kelihatan, kalau biasanya kita makan kerang itu biasanya masih tertutup ya Tapi ini udah terbuka karena udah direbus duluan Kalau disini ini hanya proses untuk kasih bumbunya Ah, bumbunya disini apa yang bikin menarik? Kita punya dua rasa bumbunya Oke Ini kita punya saus asam manis Saus asam manis Sama saus padang Saus padang Kalau yang favorit apa? Saus apa disini? Semuanya favorit Oh, semua favorit Wow, saya penasaran Selain ini apa lagi? Sebetulnya hari ini udah pada abis Oh, udah habis ya Kita juga udah malam ya Iya Tadi semestinya aku datang jam 5 ya Betul Oke Ada kerang darah Ada kerang darah Oke, kalau dari segi harga Dari segi harga kita main nih ya Ada segi harga Biasa makan kaki lima itu identik dengan harga Oh, dijamin Harga bintang Apa? Rasa bintang lima Rasa bintang lima Oh Oke, saya mau coba deh Yang mix tadi satu Mix combo Combo kerang darah Kerang darah Sama kerang ijo Tiga aja Mau pakai saus apa? Aku mau minta dua saus aja Dua Oh, ini langsung di mix Enggak Oh, dipisah Oh, saya minta dipisah aja Biar nanti saya coba Saus apa aja? Apa aja Dua Thank you Boleh Oh, kalau pertama itu Saus dulu ya, mas Ini saus apa? Saus padang Oh, ini saus padang Ini dari padang langsung? Langsung Padang Sunda Padang Sunda Oke Oke, ditambahin air sedikit Hmm Dari baunya aja Udah menggoda banget Tapi gak tau ya rasanya Nanti kita coba cek Ini yang tadi Iya makan disini Ini yang mix tadi ya? Ini mix combo Oh, mix combo Ini berapa lama, mas? 5 menit 5 menit ya? Oke Jadi proses masak itu Bukan masak sih Pencampuran saus Dengan kerannya itu Membutuhkan waktu 5 menit Biar meresap Oke, mas Terima kasih Persana aku 3 tadi Udah semua ya? Iya, udah Oke, terima kasih mas Oke, thank you Oke, kamera ini boleh dekat Ini tadi pesanan yang pertama itu Kalau gak salah Tadi ini seafood yang Kombo ya? Iya, yang kombo Boleh disuruh dong Yang jelas Ini komplit Seperti yang tadi Ada kepiting Ada kerang hijau Ada kerang darahnya Terus ini yang kerang hijau Ini saus padang tadi Ini saus padang Tadi saya mintanya sih Gak pedas Tapi dikasih yang pedas Gak apa-apa Saya coba Saya mau ditantang Ini yang kerang hijau Dari bentuknya aja sih Udah menarik banget ya Terus Ini yang kerang darah Boleh didekatin lagi Kameranya Ini yang kerang darah Oke Kita akan coba Yang pertama Untuk kerang hijaunya ya Hmm Saya akan coba Wow Kepitingnya Fresh gede Ini yang saus padang Hmm Enak Enak serius Coba Kalau untuk kenyal Kurangnya kenyal Coba lagi Pakai tangan saja Maaf Untuk sausnya Oke Untuk kerang hijaunya Dia benar-benar Fresh Kenyal Dan matangnya Pumpas Untuk rasanya Dia gak ada Kayak Biasakan masakan itu Yang kita lakukan Ada mesinnya Kayaknya enggak Dia enggak Kayaknya ini dia ada Bumbu rahasia Yang tidak perlu Dikasih tahu ke kita Itu yang bikin beda Saya rasa Coba kita Kepitingnya Kalau ukuran kepitingnya Sih kecil Dekatin home Nih Kepitingnya ini Uh Enak banget gila Kalau makan kepiting Yang paling enak Adalah ini Oke Oke untuk kepitingnya Kita coba Celupin di sausnya Bener banget Bener banget Hebring banget Jadi yang dimasuk dengan Hebring disini itu Freshnya kayaknya Bener-bener Fresh Hmm Kepitingnya bener-bener Enak Biasanya kepiting itu kan Bau amis Nah ini saya gak Menemukan sama sekali Ini bener-bener Kepitingnya itu Fresh Ini sudah kita coba Kita coba sekarang yang Tadi saus padang Sekarang kita cari Saus Yang biasa Pedes 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 cuy Pedes Oh ini asam manis ya Iya Ini yang pedas tadi Oke Ini yang untuk kerang darahnya Tadi Saya pesan itu Tuh Bersendawa Agak-agak Saking enaknya Ini tadi Asam manis Cuman untuk kerang darahnya Memang ukurannya kecil Biasanya karena yang lebih besar Tapi saya lebih suka yang kecil sih Karena apa ya Kalau yang besar-besar itu Agak Gimana gitu Nah ini kan tertutup Susah bukanya Ada tips ya Cara untuk membuka kerang Pakailah sendok Jadi dari pantatnya kita buka Oke Kita coba lihat Boleh dikatin kameranya Ini Oh Coba kita cek Oke Kerangnya gak hamis Apa lagi Apa lagi Kayaknya kita harus celupin dengan sausnya deh Itu yang bikin enak Hmm Hmm Gila Maaf ya Jangan ditiru Ini enak banget Sekarang kita masuk ke kerang hijaunya Boleh didekatin kameranya Ini sih Kuahnya Apa Sausnya kurang ya Jadi gak Gak sebanyak yang tadi Kalau yang ini kan dia Full sausnya Kalau kerang hijaunya Dia Boleh dilihat Ini agak di bawah Oke Kita akan coba Sama Enak Enak Cuma yang kurang disini Ini sausnya kurang banyak Jadi kalau kita Anggap ini kan Ini ukurannya besar Jadi kalau kita ambil Sausnya itu Agak susah ke dalam Jadi itu aja sih Kalau menurut saya Jadi saya coba Celupin disini aja Hmm Enak banget Enak banget Hmm Saya akan coba Estafet Cepat Hmm Oke ini Tiga piring Habis loh T Gimana rasanya Kalau rasanya Mantep banget Tadi asam manis Dua Sama ini saus padang Tadi ya Gila Tapi saya serupa dulu Masih Gak mau rugi Hmm Enak banget Saya minum dulu ya Oke Terima kasih Sudah Dipersilahkan kami Untuk Ngeliput disini Untuk Overall Semuanya Saya suka Kalau Saya kasih Masukan Kalau jeleknya Sih gak ada Ini benar-benar bagus Cuma kali ini Untuk saus padangnya Kalau bisa Lebih Lebih padang Lebih padang banget Tapi kalau untuk asam manisnya Udah oke banget Oke Saya nilai dari segi Kita ada Servi excellent Biasa Pertama Untuk Kebersihannya Itu Lima bintang Terus Untuk Freshnya Lima bintang Terus Untuk sausnya Saya kasih empat ya Kalau itu Terus Kalau untuk Pelayanannya Ini yang paling penting Pelayanannya itu Dari saya masuk Sampai disini Bahkan Itu main Sampai makan Itu benar-benar Lima Jadi Saya kasih Nilai itu Empat koma lima Dari lima ya Empat koma lima Bintang Oke Iya Terima kasih Oke Selain makan disini Itu bisa dibawa Selain makan disini Bisa dibawa pulang juga Kalau pesan Online ada Ada instagram Atau IG nya Di go food Di go food ada ya Di go food namanya Dapur hebring Oke di go food namanya Dapur hebring Cari saja dapur hebring Hebring banget Ada juga di instagram Namanya seafood hebring Di instagram ada seafood hebring Disitu udah ada nomor telepon ya Seperti biasa Ada nomor whatsapp Mungkin teman-teman gak nyadar ya Dari tadi saya datang Yang tadi itu ada banyak puluhan box Sekarang sisa Tujuh box Luar biasa loh Kalau untuk bukanya itu dari jam berapa Kita buka dari jam lima sore Jam lima sore Sampai habis Sampai habis Tapi kalau pernah gak habis Alhamdulillah sih Paling malem jam 12 Tengah 12 udah beres Oke Ada satu lagi pertanyaan sih Rata-rata yang beli disini itu Mereka beli karena Perasaran apa Mereka karena rasanya Alhamdulillah sih Udah mulai banyak yang balik lagi ya Maksudnya Konsumen lama Saya akan balik lagi kesini Untuk membeli ini Oke terima kasih Sampai jumpa di episode berikutnya Yahowu